Dalam rangka meningkatkan kapasitas kader tim penggerak PKK di 12 kecamatan di Kabupaten Tapin, tim penggerak PKK Kabupaten Tapin kembali melaksanakan pelatihan kegiatan kelompok PKK di Kecamatan Binuang. Pelatihan yang dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Hajah Ratna Eliani Arifin Arpan tersebut, turut melibatkan kader tim penggerak PKK desa serta desa Wisma se Kecamatan Binuang. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya, guna memberikan pembinaan dan perbaikan administrasi kader PKK di setiap kecamatan. Untuk itu diharapkan dengan adanya pelatihan ini, dapat menambah wawasan seluruh kader PKK desa maupun kecamatan, sehingga mereka mampu mengelola administrasi dengan lebih baik lagi untuk ke depannya. Dengan adanya pelatihan dan binuang kandes padahal hari ini, ke depannya seluruh kader dan pader-kader PKK dan dasa Wisma maupun seluruh kader yang ada di PKK Kecamatan dan Desa bisa menambah pengetahuan dan wawasannya dan bisa merupakan administrasi di setiap PKK desa maupun kecamatan. Sementara itu, Mahdalena, ketua tim penggerak PKK Kecamatan Binuang menyampaikan, pelatihan ini diharapkan tidak hanya dapat memperbaiki administrasi, akan tetapi juga dapat mengembangkan program sosial, sehingga kader tim penggerak PKK desa dan kecamatan selalu bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan pengetahuan bagi ibu-ibu PKK di kelurahan maupun desa, sehingga PKK di Kecamatan Binuang dapat menjadi PKK yang berpengaruh, baik dalam segi administrasi maupun ke masyarakatnya secara langsung. Dengan tujuan mudah dengan adanya perlindungan ini, akan memperdayakan keluarga yang meningkatkan kejahhteraan, menuju terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa, bertuahnya, mahasiswa, kemudian juga akan beraklam melia, sehingga berbeda di luhur, sehat-sehat untuk kedepannya.